Kira-kira aja Cukup Dan saus tiramnya Nah kita kasih saus tiramnya Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Udah Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Eh Pak Soni Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah dari mana? Aku dari supermarket Pak Belanja buat buka puasa Iya 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 Pak Soni rajin amat puasa-puasa olahraga Oh iya Aisyah Puasa bukan berarti menghambat kita beraktifitas Aisyah Bener Pak Bener terus Juga Aisyah mengistirahatkan percayaan tubuh kita Bener Pak Dan terhindar kita dari racun Jadi puasa itu sehat Aisyah Bener ya Pak Aisyah Iya Aduh terima kasih nih Pak informasinya Saya jadi tambah punya pengetahuan deh Oh iya 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 Pak saya mau masuk dulu ya Saya mau masak dulu ini Oh iya iya semuanya Bener ya Pak Soni Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum pemirsa Alhamdulillah Alhamdulillah ya Saya masih sempat untuk berolahraga Wah memang patut ditiru ya beliau Kayaknya saya harus mencoba nih saran dari Pak Soni untuk berolahraga meskipun sedang berpuasa Ya hitung-hitung kan ngabung burit Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini anda tuh Waalaikumsalam Eh ya anda Ya Ya yuk Capek banget Bunda Capek ya Aduh Akhirnya Capek banget Bunda Iya capek anda ya Selama beduk maghribnya ya Selama berjumpa juga Dan ngejirin beduk mulu nih Aduh Awal-awal puasa memang terasa lebih berat daripada hari-hari biasanya Namun itulah kenikmatan yang tiada tandingannya ketika kita mampu mengatasi hawa nafsu kita dan beribadah dengan sempurna Masya Allah Yanda belum sholat asar Oh ya ya udah Yanda sholat asar dulu Jadi ya Aku juga mau nyiapin bahan-bahan makanan di dapur mau masak Ya Bunda ya tim ter ya Kali ini saya mau membuat beef noodle Beef noodle ini saya akan menggunakan sayur-sayuran dan yang saya gunakan adalah kue tiaw Jangan lupa ya untuk mempersiapkan peralatan tulis anda Karena saya juga mau memberitahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan proses pembuatannya seperti apa Saya mau menyiapkan dulu karena kita menggunakan beef Jadi saya menggunakan daging Yang pastinya dagingnya nanti saya mau iris-iris dulu tipis ya Anda juga mau persiapkan dong di rumah kalau mau masak untuk buka puasa nanti Karena dijamin deh resep-resep yang disajikan di dapur Aisyah ini praktis dan juga bergizit tinggi Nah ini saya mau rapin dulu Saya ambil dagingnya dulu Ini dagingnya Nanti kita pakai brokoli untuk sayurnya Nah dagingnya kayak gini Dagingnya saya mau potong-potong dulu Kita potong ini aja ya Kita potong-potong-potong aja Sebelum nanti ini kita masak kita olah Saya mau rendam dengan saus tiram dan juga bawang merah dan bawang putih cincang Saya mau potong segini aja kayaknya cukup Ini jadi tiga Nih Kalau daging ini mengandung protein tinggi nih pemirsa Jadi pas banget untuk buka puasa juga untuk mengganti tenaga kita ya yang sudah Hilang selama berpuasa seharian Nanti langkah pertama adalah kita mau tumis ini Ini Saya udah siapin Sekarang saya menggunakan Dua siung bawang putih dan tiga siung bawang merah untuk rendamannya Dan saya juga nanti mau menggunakan kue tiaw Tapi kue tiawnya untuk tips juga nih ya pemirsa Kue tiawnya Saya taruh di kulkas dulu Karena kalau kue tiaw kena udara lembab itu bisa cepat ini ya bisa cepat lembek Jadi nanti tastenya udah nggak enak pada saat kita masak Kita cincang kasar Oke kita bisa Ini cuman dengan bawang putih, bawang merah dan saus tiram aja ya Nah ini kita mau tambahin juga dengan kecap ikan dan juga saus tiram Ini untuk sebagai rendamannya ini supaya lebih berasa gitu ya bumbunya Ini kasih kecap ikan Saya mau kasih kira-kira aja Cukup Dan saus tiramnya Nah kita kasih saus tiramnya Hmmmm Saya mau aduknya pakai tangan aja supaya lebih rata Tepci tangan dulu Ini tadi kan dari pasar Hmmmm Hmmmm Bismillah Kita aduk semuanya kayak gini Sampai kira-kira semuanya tercampur rata Boleh kita diamin dulu Nah sebar itu saya mau botong-botong brokoli dan juga wortelnya Dan jangan lupa juga pemirsa disiapkan santan kental Karena saya mau pakai santan kental juga nanti untuk memasak Supaya makanannya tambah gurih Ini kue tiaunya saya keluarkan juga nih Wortel Ini dia kue tiaunya Saya pakai kue tiaunya yang seperti ini Ini memang masih agak kaku nih karena saya masukkan kulkas Karena kalau udah kena udara di luar bisa cepat jadi lembek Nah kalau wortel ini saya mau potong tipis aja menyerong Nah Agak tipis juga gak apa-apa Lengkap ya sayurannya Sedikit lagi Ini saya mau potong dua dulu nih Ini saya potong dua Semuanya Dan ini saya menggunakan santan kental yang instan yang udah jadi Jadi ini tadi saya belanja ke supermarket Jadinya langsung sekalian dibeli Dan brokolinya saya mau pakai Brokolinya setengah aja Kayaknya cukup ya Dari yang saya beli ini Tapi saya mau pakai yang hijaunya aja Nih Saya mau pakai yang hijaunya aja Kayak gini nih Saya mau bagi dua Cukup Brokoli ini adalah salah satu sayur yang jadi kegemaran keluarga saya juga nih Jadi saya mau pakai brokoli Dan brokoli ini juga kayakan kalsium Jadi pas banget untuk kita konsumsi untuk berbuka puasa Cukup Brokolinya udah semuanya Sudah Kita mau tempatkan disini Brokolinya Disini Setelah brokoli ininya juga sudah siap Dan ini kayaknya juga sudah mulai meresap Saya mau siapkan wajannya dulu untuk menumis Jadi pemirsa yang pertama kali kita siapkan Tahapan pertama adalah ini Kita mau tumis dulu Baru nanti kita masukkan brokoli Kita masukkan wortelnya juga Lalu santannya Dan juga bumbu-bumbunya Ya Kalau untuk menumis seperti biasa ya Minyaknya gak perlu terlalu banyak Cukup Dan ini saya mau menggunakan bumbu-bumbunya Yang tadi saya pakai ini ada kecap ikan Ya dan saya menggunakan gula palem Saya juga beli yang udah jadi di supermarket Jadi udah ada yang udah dalam kemasan Tinggal kita pakai aja seperti ini Dan saus tiram saya masih pakai juga Ada sekurangnya satu lagi nih Ini nih kecap manis Jadi supaya rasanya juga komplit Dari rasa gurih dari santannya ada Terus kandungan vitaminnya dari sayur-sayuran Dan juga rasa manis dari gula palem Dan juga kecap manis Ini udah mulai panas Kalau minyaknya sudah mulai panas Terus kita bisa memulai untuk Memasak dagingnya Kalau anda suka kue tiaw Kan kue tiaw ada yang warna kuning juga ya Itu kue tiaw telur Kalau yang seperti ini Terbuat dari tepung biasa Jadi tinggal pilih aja Mau kue tiaw yang seperti apa Sesuai selera anda Kayaknya udah mulai panas nih Langsung kita masukin Nah ini dagingnya kita tumis Sampai berubah warna menjadi putih Agak putih gitu Itu artinya dagingnya udah mulai matang Karena ini juga kita pakai daging yang tipis Jadi matangnya juga lebih cepat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.